Hai nah disini sudah ada dua ya dua disini modulnya NFS injector ya jadi powerful and advanced kernel RAM manager for performance energy Oke disini sudah selesai untuk modul gamingnya dan disini jangan lupa subscribe like comment and share berkom back to my channel ketemu lagi sama saya Madura Toyoke di video kali ini guys saya akan memberikan sebuah tutorial cara khas cara install kernel dan juga cara install modul ya disini saya akan memberikan cara install modul gaming dan juga cara menginstal kernel Oke buat teman-teman yang masih belum tahu atau yang karena dikomentar banyak yang nanya ya Bagaimana cara menginstal kernel dan bagaimana cara menginstal modul Oke disini saya akan langsung jawab dengan tutorial cara menginstal kernel dan juga cara menginstal modul lewat Megis Oke disini sudah ada mengis manajer dan disini sudah saya siapkan juga kernel agar kamera kalian bisa dibuka disini ini saya juga akan kasih tahu bagaimana cara menginstal semua modul ya Oke khususnya untuk modul gamingnya untuk performa dan lain sebagainya Oke langsung saja untuk saya contohkan di ini bisa di semua custom room HP Xiaomi Redmi 6 dan Redmi 6A ya di sini saya contohkan di room Raven OS karena kemarin tutorialnya saya custom room Raff Reven OS ya di sini saya akan langsung kasih tutorial cara penginstalan kernel terlebih dulu selanjutnya saya akan kasih tutorial cara penginstalan modulnya ya modul gaming di semua custom room Xiaomi Redmi Redmi nama lagi langsung saja tanpa basa-basi kita langsung saja kita masuk ke untuk kernelnya bisa kalian download di deskripsi video ini dan juga modulnya ya modul gamingnya terserah kalian yang penting modulnya kadang zip ya Oke langsung saja kita masuk ke recovery kita Nyalakan recovery cara penginstalan kernel dulu disini saya akan install kernelnya dulu ya untuk kernelnya versi kernel yang versi kernel A64 ya di sini kernel bulan 17 ya di sini saya menggunakan recovery orange fog untuk alat penginstalannya ya senangnya kita pilih menu kita pilih file ya Jadi kalian tidak usah mau web ataupun jauhnya kalian langsung saja kalian langsung saja pilih file 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 langsungnya tinggal kalian install saja ya pilih sedikit dan kalian install kernelnya disini saya sudah ada kernelnya ya kernel untuk Xiaomi Redmi 6A pencari dulu saya simpan di nah disini nah disini sudah ada kernel ya kernel kaktus ya untuk Redmi 6 6A ya kita pilih untuk pilihnya kita pilih filmnya kita pilih kernelnya selanjutnya tinggal kalian meanwhile install oke disini pengislaan kernel sedang berlangsung kita tunggu proses penginstalannya sampai selesai guys Oke Nah disini sudah selesai ya bisa kalian sudah suksesful selanjutnya tinggal kalian reboot system nah jadi cara penginstalan kernel itu sangat gampang sekali tidak usah web tidak usah hapus data yang jadi langsung saja kalian install lewat TWRP recovery atau boting win oke selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai boting ke menu ya nah disini sampai disini penginstalan kernel gaming untuk Xiaomi Redmi 6 di room refresh OS atau dirum apa saja ya terserah kalian sekalian berada di rumah mana saja disini menyalakan ponsel nah disini sudah bisa dibuka ya untuk kamera karena disini selesai sudah pasang kernel yang versi ada empat Oke bisa kalian lihat di sini kerennya sudah sukses ya terpasang dan untuk kameranya disini saya ada dua kamera saya install kamera go dulu dan juga kamera bawaan drumnya ya ini adalah kamera gunnya yang saya install oke oke selanjutnya tinggal kita proses penginstalan modul ya di sini saya akan sudah ada dua modul yang akan saya install ya Nah terlebih dahulu bisa kalian update dulu eh negis kalian ya di sini biasanya nanti akan minta kita update seperti ini atau minta install bisa kalian install bisa kalian update dulu nah nantinya akan muncul pemeriksaan save need ya seperti ini ini ya kalau sudah seperti ini selainnya kalian pilih disini cara penginstalan kernel eh maksudnya modul ya di sini nah di sini kalian tinggal install di sini kita install dari penyimpanan ya modul ya di sini sudah ada modul eh modul bisa kalian lihat ya sini saya akan install modul NFS oke saya akan install nah di sini nah di sini sudah proses penginstalan ya instalasi selesai di sini sudah selesai 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 jika kalian back jika kalian hanya akan menginstal ini kalian tinggal eh nyalakan ulang langsung ya atau reboot kita karena di sini saya akan menambah penginstalannya kita back dulu lainnya kita pilih lagi kita pilih lagi di sini ya kita install lagi kita back dan di sini saya akan menyankan kita창 menginstall Hai kita bisa mendaftar dari modul Use be response bisa kalian lihat ini dua modul yah selanjutnya kalian back karena di sini saya akan menginstalkem yaitu modul kita pilih lagi disini kita akan install lagi itu ini ya swap B2 GB kita install lagi oh disini gagal kita coba install install lagi yaitu disini saya akan coba untuk kamera menginstall kamera terbaru ya ini kamera oke disini oke disini sudah sukses kamera terbaru ya kamera mode juga saya install menggunakan magis oke selanjutnya tinggal kalian nyalakan ulang oke oke proses penginstalan kernel dan juga modul sedang berlangsung dan disini kita tunggu prosesnya sampai selesai ya disini sedang booting untuk penginstalan modulnya ya jadi untuk modul itu bisa kalian install lewat magis dan bisa install menggunakan TWRP oke kita langsung saja untuk penginstalan kernel sudah selesai ya tinggal kita penginstalan modulnya sedang proses nah disini kita coba ini sudah terinstall modul ya kita coba namun untuk spek dan performa bisa kalian cek bermain game ya bisa kalian cek sendiri disini saya akan cek buka magis lagi apakah sudah sukses untuk penginstalan modulnya kita akan cek nah disini sudah ada dua ya dua disini modulnya NFS injektor ya jadi powerful and advanced kernel RAM manager for performance energi oke disini sudah selesai untuk modul gamingnya dan disini untuk kamera Xiaomi atau kamera terbaru ya untuk redmi 6a disini saya sudah install kamera Mi A2 selanjutnya kita coba cek kameranya nah ini adalah kameranya bisa kalian lihat disini saya akan coba cek bisa atau tidak ternyata tidak support tidak support kita tidak bisa untuk kameranya dikasih ya lam